Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di youtube channel aku Bunda Bisa Aduh mohon maaf nih teman-teman, soalnya aku agak serak Soalnya aku habis kena flu dan batuk, tapi alhamdulillah sudah baikkan sih Tinggal tunggu flunya aja hilang Teman-teman jaga kesehatannya ya, soalnya ini lagi musimnya banget, jadi banyak yang sakit Jangan lupa makan yang sehat, minum air putih yang banyak dan vitaminnya biar gak gampang sakit Aku doakan semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Di video kali ini, aku bakal unboxing dan sedikit review paketku Kali ini paketnya agak sedikit jumbo, karena aku habis beli kaso lantai Yang ukurannya itu 180 x 200 cm dengan bahan bulu rasful dan isian dalamnya pakai kapuk highgate dashwall Kayak gitu di detail produk Nanti aku bakal cariin kayak gimana dashwall itu ya teman-teman Kaso lantai ini ada beberapa ukuran, dan ukuran yang paling kecil yaitu ukuran single Dia itu ukuran 100 x 180 sampai ukuran yang paling besar yaitu ukuran king 200 x 200 cm Dan harganya pun berbeda tiap ukurannya Untuk ukurannya yang paling kecil itu harganya 120 ribu dan yang paling besar size king itu harganya 350 ribu Nah dan untuk ukur yang aku beli ini 180 x 200 itu dibandrol dengan harga 300 ribu Untuk pilihan warna sendiri tersedia beberapa pilihan warna lain yang bisa kalian pilih sesuai selera Oke karena paket ini besar dan berat Untuk ukuran 180 x 200 cm Ini beratnya kurang lebih 15 kg Alhamdulillah aku kena ongkirnya cuma 24.500 ke Sulawesi Itu murah banget sih kenanya Dengan berat segitu dan waktu pengantaran 4 sampai 7 hari saja Ini aku pesannya via aplikasi Lazada ya Kalau pakai aplikasi lain itu ongkirnya bisa mahal banget Bisa 2 kali lipat dari harga barangnya Meskipun kita pilih ekspedisi yang paling murah Yaitu pakai ekspedisi kargo Dengan waktu tiba 3 sampai 4 mingguan Tapi tetap jatuhnya itu mahal banget Tips dari aku terutama buat teman-teman di luar pulau Jawa Kalau kalian pengen beli barang yang besar dan berat Aku sarankan pakai aplikasi Lazada aja ya Karena aplikasi itu yang ongkirnya paling murah Aku udah coba bandingkan dan beli beberapa produk besar lainnya di aplikasi itu Dan memang disitu yang paling murah ongkirnya Tetapi kalau kalian belinya barang yang kecil Dan beratnya nggak sampai sekilo atau pas sekilo Mending belinya di Shopee aja Karena ongkirnya jatuhnya lebih murah di aplikasi itu Dan buat teman-teman yang tinggal di pulau Jawa Juga sama kalian kalau misalnya beli barang yang besar dan berat Ongkirnya lebih murahnya pakai Lazada juga Misalnya aku ini kenanya 24 ribuan Kalian mungkin bisa cuma 2 ribuan Atau mungkin bahkan bisa free ongkir Tapi kalau kalian pengen beli barang yang kecil-kecil kayak gitu Di Shopee memang lebih untung buat kalian Nah ini dia penampakan kasurnya setelah dibentangkan Jadi ini aku pasang di kamar kos kami Untuk saat ini kita pakai ini dulu sambil ngumpulun duit Buat beli kasur yang beneran kasur pada umumnya ya Doakan ya teman-teman semoga duitnya cepat terkumpul Oke sekarang aku bakal kasih tau kan Kekurangan dan kelebihannya kasur ini Yang pertama Kasurnya ini bulunya itu halus banget Bener-bener halus Tapi dia ini di sisinya ini Ini kan 180 x 200 Di 3 sisinya itu Jahitannya tuh jahitan mesin Tapi di satu sisinya ini Dia tuh pakai jahitan tangan Mungkin ini bekas setelah dimasukkan isian kapuknya Jadi dia kena ribet ya Dijahit pakai mesin lagi Jadi dia dijahit pakai tangan aja Tapi ini bulu-bulunya ini Bulu-bulu rasvernya ini Bener-bener halus banget Kalau kalian pegang itu bener-bener halus Lembut Pokoknya gak gatel juga Pokoknya nyaman Ini dia lebih dekatnya Bulu-bulu rasvernya halus banget Dan ini Kain di belakangnya Dia itu pakai kain katun Kalau kalian bisa lihat Kain katunnya itu agak tipis Sampai isian dalamnya itu bisa terlihat jelas Nah dan ini yang aku bilang itu Jahitan tangannya Jadi sepanjang 200 meter itu Jahit tangan kayak gini Menggunakan benang merah Kayak gini Terlihat jelas ya disini Dan ini yang Jahit mesin Jadi tiga sisi itu Jahit mesin Nah api bagus Dan satu sisinya itu Jahit tangan Kasul ini Menggunakan Dash wall Ternyata dash wall itu Adalah sisa kain Atau sisa benang Karena Kapuknya sudah langka Nah ini juga aku melihatkan Jadi tebalnya itu Cuma 3 sampai 5 cm Saja Yang seharusnya 8 sampai 10 cm Katanya disuruh jemur dulu Supaya bisa mengembang Dan padat lagi Nanti aku bakal coba Jemur Semoga aja Sesuai dengan Kata sellernya ya teman-teman Oke sekian Review dan unboxing Video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman suka Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Like Comment Dan share video ini ya Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa